Padahal dulu ikut Pak Basir itu ya, kegiatan terus. Selamat pagi Pak Soni. Selamat pagi Pak Soni. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu-Ibu. Sudah stand by ini Bu Mani, Bu Paulin ya, Bu Kartika, kemudian Bu Anugrah. Bu Nurlinda, Bu Sebti, Bu Jane, Bu Fitriya, terima kasih. Ini sudah gabung di awal. Kalau suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak. Jelas ya. Bu Fitriya dengan Bu Nurlinda, kita coba untuk mengaktifkan kameranya. Baik, baru 10 yang gabung ya. Kita tunggu sebentar ya Ibu-Ibu ya. Oh iya, barusan saya upload contoh-contoh rekaman gerak di WA Group. Itu silahkan di-download saja untuk kelihatan kita hari ini. Bapak, saya ingin bilang bahwa saya punya aplikasi tracker ini. Mungkin, makanya kemarin saya tanya masalah laptopnya yang Windows 7 untuk menyimpan, tapi ini nggak bisa Pak. Maksudnya aplikasinya saja sudah tidak bisa terbuka. Oh, dibuka di Windows 7 tidak terbuka? Makanya kemarin saya tanya, terus saya pindahkan ke laptop yang lain. Saya tahu di waktu pada saat di-download, apa nih? Error. Downloadnya error. Itu kalau sudah mendownload, atau kan sudah ada di komputer sebelumnya ya, dipindahkan saja installernya di-copy. Oh begitu Bapak. Tidak usah download dua kali. Tapi pastikan dulu, file-nya itu memang sudah utuh downloadnya. Sekitar berapa kemarin? 100 lebih ya? 100, iya. 100 megahan. Yang di sini hanya 97,8 Bapak. Oh iya, itu berarti bukan kendala window, tapi memang file-nya belum utuh terdownload. Oh begitu Bapak, jadi download ulang begitu Bapak? Download ulang, sampai ukurannya itu yang betul seratusan berapa, saya lupa, seratus koma sekian kilobyte. Makanya saya simpan yang jerak parabola yang tentang TRZ itu enggak bisa, yang ada cuma TRXK. Tapi TRK-nya bisa, berarti bisa buka tracker ya Ibu ya? Iya, tapi yang kemarin saya buka, makanya kemarin saya belajar karena sudah terlambat dari awal, terus saya putar kembali belajar dengan Ibu Ayu, dengan Ibu Paulin. Enggak bisa juga karena di situ yang terbuka hanya TRK, enggak apa-apa, atau harus TRZ-nya Pak? TRK tidak masalah, tinggal nanti di ini kan saja. Iya, kalau di komputer yang sama kan ada videonya ya, masih terbuka videonya. Tapi kalau pindah ke komputer yang lain, dikopikan PRK-nya itu, kalau dipindahkan ke komputer yang lain, file-nya dibuka lagi, itu tidak ada videonya. Kosong videonya. Tapi kalau di komputernya... Bapak, hari ini kita tetap pakai aplikasi tracker Bapak? Tetap pakai tracker. Kalau begitu nanti saya agak telat Bapak ya, saya bikin kembali dulu saya punya Bapak. Iya, enggak apa-apa Bu. Tidak masalah karena ada rekamannya ya. Jadi bisa mengulang kapanpun, asal ada waktunya. Ada rekaman dan juga di LMS-nya, di kelas, di tiap sesinya itu ada video tutorialnya. Jadi bisa mengacu ke sana. Kalau lupa tinggal mengacu ke sana. Kalau untuk mengerjakan, saya sudah mengerti. Cuma aplikasinya ini yang saya memang mungkin, dia tidak bisa langsung terbuka begitu Bapak. Harus di-download, harus diulang-ulang, finish, begitu. Jadi kendalanya di-download-nya. Ibu bisa ketemu langsung dengan peserta yang lain? Siapa yang bisa ditemui? Saya bergabung dengan Ibu Ayu, dengan Pauline dari hari kedua Bapak. Oh, jadi bisa ketemu satu tempat ya? Bisa ketemu. Iya. Kalau bisa ketemu, copy saja hasil download-an misalnya dari Ibu Pauline. Kan Ibu Pauline sudah mendownload ya? Iya, sudah. Di sesi satu sudah download, kan? Eh, sesi dua sudah download. Nah, copy saja pakai flash disk. Hasil download-an dari Ibu Pauline, file-nya di-copy, masukkan ke komputer Ibu. Kemudian yang kemarin di-uninstall dulu. Di-uninstall dulu, kemudian install ulang lagi. Yang baru, dari download-an yang memang sudah utuh, Pak Ibu. Oh, iya, baik-baik saja. Mungkin hari ini saya agak terlambat mungkin Bapak ya, untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Tidak masalah. Nanti pasti saya usahkan. Oke, baik itu saja Bapak. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Nurlinda. Oh iya, Bapak Ibu silahkan menuliskan nama ya. Di grup chat-nya sebagai rekap kehadiran. Ini sudah gabung. Ibu Sebti, Ibu Pitria, Ibu Sineria, Ibu Ijen, Ibu Anugrah, Ibu Kartika. Siapa yang belum tulis nama? Ibu Marta sudah tulis nama. Ibu Ita, silahkan tulis namanya Ibu Ita. di grup chat. Sudah, Bapak. Sudah, ya. Ibu Nurlila, boleh diaktifkan kameranya. Ibu Manik sudah gabung ya, sudah tulis nama. Sudah dari tadi, Pak, nomor satu. Tapi salahnya tidak ada. Sudah duluan ya. Bikin ulang lagi karena salah ada kurang A tadi. Oh iya, iya, iya. Tafonnya bisa bertanya? Boleh, siapa ini? Dengan Bu Anugrah, Pak. Oh, Bu Anugrah, boleh silahkan Bu Anugrah. Kalau tracker ini hanya bisa di laptop ya, Pak? Kalau yang search Android belum ada? Android tidak ada. Tidak ada. Bisa di komputer atau di laptop saja. Karena memang lumayan berat programnya. Tapi kalau misalnya ada yang di Android, memang bagus. Siswa bisa coba semua di rumah ya. Misalnya kan kebanyakan anak-anak saya HP, Pak. Iya, HP. Makasih, Pak Soni. Makasih, Bu. Paling solusinya demo ya. Didemokan saja pada saat PIKON. Atau nanti ketika di sekolah, di Lepopo, terbaru dipraktikan. Baik, Pak Ibu. Ini sudah 14 yang gabung ya. Berikut saya dan Bu Erma ya sebagai admin kelas. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya. Ibu Manik paling semangat ini. Tetap semangat semua, Bapak Ibu ya. Kita awali kegiatan PIKON hari ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran. Kemudian pekerjaan kita, kegiatan kita mudah-mudahan juga terhitung sebagai amal ibadah kita semua ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita mulai. Berdoa selesai. Ada yang mencoba latihan yang lain, Bapak Ibu selain gerak parabola pada saat aktivitas mandiri kemarin? Belum ya? Ada yang sudah mengulang gerak parabolanya mencoba lagi dianalisis dari awal. Baru kemarin ya, baru yang di-demokan kemarin saja ya. Untuk hasil kuis bagaimana, Ibu-Ibu? Sudah dicek belum hasil kuisnya per sesi? Sudah ya? Dapat dilihat langsung kan skornya ya? Itu baru sekali mengisi ya? Baru sekali mengisi ya? Nah setelah saya lihat kemarin, ada beberapa memang skornya masih kurang ya. Skor kuisnya masih kurang. Nah itu di set sebetulnya bisa mengulang. Jadi Ibu-Ibu silahkan bebas ya. Kalaupun sudah 90-80, kalau ingin mengulang sekali, boleh silahkan. Nanti untuk skema pengambilan nilainya diambil dari tertinggi. Jangan khawatir ya, kalau mengulang skornya lebih rendah, nanti akan diambil yang tertingginya. Jadi Ibu-Ibu silahkan nanti pada saat mandiri, sore atau malam, boleh diulang kembali ya untuk kuis-kuisnya. Dari kuis sesi satu sampai sesi empat kemarin ya. Sesi empat kemarin boleh diulang. Ya mudah-mudahan lebih bagus. Karena kan semuanya sudah dibahas ya. Baik di materi di kelasnya ataupun di young meeting. Sudah dibahas semua. Berikut juga yang tentang konsep-konsep fisikanya. Baik, selamat bergabung Bu Eka. Silahkan tuliskan namanya Bu Eka ya. Tuliskan namanya di grup chat. Pak Mardogan ini luar biasa nih, sudah gabung juga. Pak Mardogan boleh diaktifkan dulu kameranya. Mantap. Pak Mardogan silahkan tuliskan namanya Pak di grup chat. Bu Nurlinda boleh diaktif dulu sebentar kameranya. Nanti ketika paparan atau diskusi bisa di nonaktifkan kembali. Bapak. Iya Bu. Minta maaf yang untuk saya tidak bisa tampilkan. Saya pakai laptopnya untuk kamera. Nggak bisa, jadi saya pakai HP aja. Oh iya, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Baik, Pak Ibu. Bisa kita mulai ya. Jadi sesuai dengan skema, hari ini kita masuk ke sesi kelima ya. Sesi kelima yaitu teknik merekam fenomena gerak. Kalau yang kemarin kita latihannya menggunakan video contoh. Nanti kan siswanya yang merekam sendiri. Jadi fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Baik di rumah ataupun dilepisikan nanti untuk proses merekam. Jadi untuk itu perlu hal-hal yang perlu kita cermati pada saat merekam. Dengan harapan nanti video hasil rekamannya itu bisa dengan mudah dianalisis. Semudah kita kemarin menganalisis video contoh ya. Kalau video contoh kan sempurna gitu ya. Hasilnya ya bagus. Nah sehingga mendapatkan besaran-besaran fisikanya itu sesuai dengan teori. G-nya sesuai. Kan kemarin ya dibuktikan. Persamaannya juga betul. Kurpanya juga sesuai dengan teori. Baik untuk itu saya akan tayangkan contoh-contoh hasil rekaman. Contoh-contoh hasil rekaman dari kegiatan diklat angkatan sebelumnya. Saya coba share dulu screennya. Sudah terlihat monitor komputer saya Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah ya? Baik. Pertama ini contoh video rekaman gerak lurus beraturan. Nah seperti ini ya. Jadi menggunakan mobil-mobilan baterai yang lambat saja jangan terlalu cepat. Nah seperti ini. Ini lumayan stabil pemegang kameranya gitu ya. Sehingga dari frame awal sampai frame akhir tidak bergeser terlalu besar. Ini contoh untuk gerak lurus beraturan. Ini saya pause dulu. Pertama yang perlu kita perhatikan pada saat merekam. Posisi kamera itu usahakan stabil dari awal sampai akhir. Tidak goyang ya. Bahkan tidak. Gerakannya jangan mengikuti gerakan mobil-mobilannya. Jangan mengikuti gerakan bendanya. Biarkan saja kameranya diam. Kan kadang-kadang kalau kita merekam itu mengikuti gerakan benda. Nah kalau untuk kepentingan ini. Usahakan kameranya diam. Biarkan bendanya bergerak. Kemudian yang kedua perlu pembelian marker. Di sini marker tidak mesti menggunakan penggaris ya. Ini markernya menggunakan lakban atau selotip. Lakban hitam. Menggunakan lakban hitam. Itu ya. Dua. Ini sebetulnya bisa juga sedikit saja lakbannya. Berupa titik gitu ya sedikit saja. Di sini. Tapi ini lakbannya dari ujung sini ke sini gitu ya. Nah diberi keterangan. Dengan harapan video ini bisa juga dipakai oleh orang lain. Bisa diadalikan oleh orang lain. Kalau tidak ada keterangan panjang sebenarnya. Maka orang lain akan tidak bisa melakukan kalibrasi. Ini diberikan keterangan di videonya. Boleh dalam bentuk tulisan gitu ya. Satu meter di kertas. Nah kemudian area rekamannya itu harus bisa memuat marker. Kemudian keterangan ukurannya dan juga posisi awal sampai posisi akhir gerak bendanya. Nah di sini yang dimaksud satu meter di sini bukan panjang ini. Tapi dari sini ke sini. Satu meter itu dari ujung sini ke sini. Ini satu meter. Jadi nanti kita kalibrasinya dari sini ke sini. Bukan dari sini ke sini. Nah ini contoh gerak lurus beraturan. Kemudian gerakannya dari kiri ke kanan. Kalau yang arahnya ada komponen sumbu X itu gerakannya dari kiri ke kanan. Walaupun boleh saja dari kanan ke kiri. Tapi nanti akan berubah posisi sumbu X positifnya. Perlu memutar sumbu X positifnya. Ini yang pertama. Contoh GLB. Kemudian contoh GLBB pada fenomena gerak bidang miring ya. Gerak benda pada bidang miring. Nah ini pun ada keterangannya. Ini keterangannya diedit di videonya. Tidak ditulis langsung. Jadi boleh ya. Tadi kan ditulis langsung ya. Ditulis di kertas. Kemudian terekam oleh kamera. Kalau ini pada saat merekam tidak ada tulisan ini. Tapi di edit setelah videonya jadi. Ini memberikan keterangan panjang penggaris 50 cm. Yang mana penggarisnya ini? Dari ujung ini penggaris besi ya. Dari ujung sini ke sini 50 cm. Berarti nanti kalibrasinya 0.5 meter. Nah karena gerak pada bidang miring pun ini ada komponen sumbu X-nya ya. Maka ini gerakannya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini contoh GLBB. Kemudian contoh gerak itu bebas. Ini menggunakan tanda atau markernya lakban sedikit saja boleh. Ini lakban hitam satu di atas, satu di bawah. Sebagai tanda antar ujung. Nanti kan kita kalibrasinya menggunakan kalibrasi stick. Ini diberi keterangan, ditempel di kertas putih. Satu meter. Ini menunjukkan jarak dari lakban pertama ke lakban kedua ini satu meter. Ini juga stabil. Kameranya lumayan ya. Stabil. Tidak terlalu banyak bergeser. Ini contoh gerak jatuh bebas. Satu lagi ya. Contoh gerak vertikal ke atas. Ini kurang jelas keterangannya nih. Ini satu meter ini ya. Tulisannya satu meter ya. Berarti dari sini ke sini. Sebetulnya baris yang kedua ini tidak terlalu perlu ya. Berarti kalau dari sini ke sini 50 cm kalau seimbang jaraknya. Nanti yang dianalisis pada saat gerakan ke atas. Jadi begitu Bapak-Ibu. Contoh-contoh. Hasil rekaman ya. Mandiri. Itu kan hasil rekaman sendiri ya. Contoh hasil rekaman sendiri. Jadi siswa. Kalau seperti ini kan sebetulnya tidak terlalu tergantung pada alat-alat laboratorium ya. Untuk berbagai fenomena gerak tuh lumayan. Ada GLB, GLBB. Kalau di lab batik untuk bidang miring sudah siap. Ada apa nih. Kalau menggunakan kit. Kalau di lab Bapak-Ibu kan menggunakan kit fisika ya. Yang empat kotak itu. Berarti perlu apa saja kalau bidang miring. Berarti perlu ada real presisi ya. Kalau real presisi ada di kit kotak yang mana Bapak-Ibu? Ada yang masih ingat. Real presisi. Sebagai. Sebagai. Mekanik. Salah. Real presisi. Real presisi ada di mana? Optik. Betul. Ada di optik. Real presisi ada di optik. Berikut dengan sambungan-sambungannya ya. Dan kaki-kakinya. Kemudian balok bertumpuk untuk menentukan ketinggian bidang miringnya. Ada di mana tuh? Balok bertumpuknya. Kalau yang terakhir dari plastik bahannya. Yang balok bertumpuk. Ada di mana? Mekanika. Mekanika Pak. Ada di mekanika ya. Balok bertumpuk. Kereta dinamikanya. Kereta dinamikanya dari besi ya. Pake roda. Ada di? Kereta dinamikanya ada di mana? Apa-apa? Kereta dinamika. Trolli. Kereta dinamika. Ruda-rodaan. Mobil-mobilan itu ya. Yang kotak. Di mekanika juga. Ada di mekanika juga. Jadi bisa menggunakan kit. Tapi juga bisa menggunakan alat sembarangan. Tapi ternyata Papua itu lebih lengkap. Lebihnya dibanding daerah lain. Kalau saya bincang-bincang. Dari awal itu ya. Pas tahun berapa. Kegiatan setelah. Kalau ngobrol dengan Bapak Ibu Guru itu. Ternyata. Dropping alatnya itu banyak ya. Bumanik ya. Jadi lebih lengkap dibanding daerah lain. Termasuk mungkin Bandung juga kurang begitu ini. Sekolah-sekolah di Bandung kurang begitu lengkap. Jadi di kota-kota besar seperti di Bandung itu. Di samping terkendala kurangnya alat juga. Lab-nya dipakai kelas biasanya. Lab-nya menjadikan kelas juga. Tapi kalau di Papua luar biasa nih. Lab-nya lengkap gitu ya. Alat-alatnya lengkap. Ya Pak itu sumbangan dari daerah kemarin. Karena kepala dinasnya untuk alat-alat lab. Jadi semua SMA dapat lab dan SMK. Kebetulan waktu itu saya salah satunya. Ya kit berupa kit. Kit mekanika. Kit optik. Terus juga kit apa namanya itu. Magnet dan listrik. Sama satu lagi. Kit osatika panas ya. Kit yang warna merah. Merah, biru, hijau. Iya merah, biru, hijau. Sama satu-satu ya Bu Mani. Itu berapa set itu? Yang dari itu ada tiga-tiga set. Tapi kebetulan di lab kita sebelumnya itu sudah ada delapan. Kan jadi lebih ya. Jadi ada 40 set jadinya kan. Luar biasa. Jadi bisa menggunakan kit. Tapi nanti pengambilan datanya bisa di video. Atau bisa dibandingkan dengan manual. Pakai stopwatch ya. Kemudian dihalangi pakai meja optik. Ada meja optik ya. Di kit optik gitu. Untuk mendengarkan bunyi. Jadi trolinya kan nubruk meja optik. Sampai di bawah itu. Langsung direka atau diukur waktunya pakai stopwatch. Diukur jaraknya kan. Real presisi ada skalanya kan. Dalam sentimeter. Nah itu dibandingkan dengan cara mengukur manual. Dan dibantu dengan direkam. Pak Soni. Ya silahkan Bu Eka. Pengambilan video itu. Kalau misalnya. Kayak contoh tadi yang gerak. DLB itu kan. Misalnya. Kan Pak Soni bilang harus pelan gitu ya. Kalau misalnya. Itu pas pengambilan datanya. Mobilnya cepat. Kemudian kita edit di videonya. Kan ada itu pengeditan itu diperlambat gitu. Itu pengaruh enggak? Ya pengaruh. Jadi nanti hasilnya tidak sesungguhnya. Oh gitu ya Pak. Kecepatannya itu misalnya. 4 meter per detik misalnya ya. Diperlambat menjadi. 1 meter per detik. 1 meter per detik. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tapi secara langkah sih sama saja. Untuk apa namanya. Kalau melatihkan langkah-langkah dalam melatihkan analisis itu. Bisa. Jadi siswa bisa dilatihkan. Tapi sebetulnya. Kalaupun geraknya cepat tidak masalah sih. Sebetulnya. Karena ketika diputar di tracker akan lambat. Tapi lambatnya pemutaran di tracker itu tidak mempengaruhi hasil sebenarnya. Itu hanya keperluan memperlambat saja. Sebetulnya. Nah cuman kadang-kadang kualitas kamera di hape itu kan ala kadarnya gitu ya. Kalau kamera di hape itu kan. Nah kalau terlalu cepat gerakannya itu. Dalam satu prem itu ada dua fenomena. Tiga fenomena. Dalam satu prem. Ada tiga posisi. Sehingga menyebabkan benda itu menjadi berekor. Seperti bola misalnya ya. Bola jatuh kan. Bolanya kecil. Kan cepat jatuhnya itu. Di apa namanya. Di rekam menggunakan kamera dengan kecepatan yang. Maaf. Kecepatan. Dengan prem rate ya. Kecepatan prem per detiknya itu rendah. Nah sehingga dalam satu prem. Dalam satu gambar itu. Ada dua atau tiga jejak bola. Padahal bolanya cuman satu gitu ya. Jadi terlihat seperti berekor. Tapi tidak masalah. Kalaupun berekor seperti itu. Karena nanti dilakukan tracking manual. Kita kan bisa mengetahui. Yang mana bola yang aslinya. Kepalanya yang mana. Kita track di sana. Itu baik Kak. Itu kalau gak harus bola. Bisa ya Pak ya. Untuk kayak gerak para bola. Bisa. Bisa juga kertas diremas-remas. Bisa juga. Kertas diremas-remas. Yang penting tidak melayang saja ya. Ya nanti diusahakan. Karena bentuknya sudah padat. Kertasnya itu kan mudah-mudahan. Pengaruh gesekan udarannya. Bisa dihilangkan. Bisa dianggap tidak ada. Atau kecil. Ini Pak saya sudah siapkan. Kebetulan ada teapunya. Ini terbuat dari besi. Wah luar biasa. Ini besi. Harus pakai bantalan ini. Ke lantainya ya. Ini ringan Bapak. Ini tipik. Oh ringan. Kita sudah siapkan. Daripada kalau pakai bola tenis. Terlalu ringan. Untuk melempasannya. Jadi ini nanti dia bisa agak diperlambat. Bisa. Bisa. Itu pula apa Bu Mani? Itu warnanya kan merah ya Bu. Nah nanti cari. Ini ada apel lagi. Nanti cari background. Ding-ding. Atau boleh juga kain. Apa gitu ya. Background yang kontras. Cari backgroundnya yang kontras. Bapak izin bertanya. Ya silahkan Ibu. Ya. Sebenarnya fungsi penanda yang kita bikin itu. Hanya untuk menandakan frame awal dengan frame akhir saja nantinya. Oh ya. Penanda itu. Saya lihat. Yang saya lihat di video GLBB yang tadi Bapak. Iya. GLBB ya. Bilang miring ya Bu Fitriaya. Iya. Mistarnya itu pendek sedangkan dia lintasannya. Panjang. Iya lebih panjang. Nanti bagaimana dengan proses kalibrasinya. Bagus. Pertanyaannya Bu Fitriaya. Ini mungkin untuk kita semua ini. Jadi supaya memperkuat lagi. Bagus nih. Kalau begitu saya tampilkan lagi ya. Apa namanya. Saya tampilkan lagi contoh videonya. Yang gerak. Pada bidang miring ya. Gerak benda pada bidang miring. Nah ini sebagai penguatan kembali. Apa namanya. Makna dari kalibrasi. Yang ini bukan Bu Fitriaya. Yang ini ya Bu Fitriaya. Iya. Baik. Kadang-kadang karena kita baru awal menggunakan tracker. Belum begitu memahami maksudnya dari kalibrasi. Maksud dari penentuan term awal, term akhir, dan seterusnya gitu ya. Nah. Sekarang kita fokus ke kalibrasi. Maksud dari kalibrasi itu adalah memberikan suatu nilai. Nilai panjang gitu ya. Memberikan informasi kepada aplikasi tracker. Tentang jarak tertentu dari area yang ada pada video. Itu maksudnya ya. Maksudnya. Karena videonya sudah dibuka di tracker. Tapi tracker tidak mengetahui panjang asli. Misal panjang mobil-mobilan ini tidak tahu berapa. Tinggi mobil ini tidak tahu berapa. Panjang ini mungkin setrikaan ini ya. Alas setrika ya. Alas setrika. Iya. Panjang alas setrika ini tidak tahu. Sobat tracker ini tidak tahu. Ini lebar buku tidak tahu. Tinggi buku tidak tahu. Nah. Oleh karena itu. Kita perlu memberikan nilai. Sebetulnya tidak pakai penggaris pun tidak masalah. Misalnya sudah saja. Misalnya saya bikin video. Ini terlanjur sudah direkam. Waduh lupa. Belum dibuat penandanya. Tidak masalah. Tinggal diukur saja ini. Tinggi buku asli ini. Tebalnya berapa nih. Tebal buku ini. Nah. Nanti tinggal dilakukan kalibrasi. Ujungnya di sini. Di atas. Dengan ujungnya di sini. Di bawah. Kasih nilai saja berapa. Sesenti. Ubah ke dalam meter. Ini sudah jadi. Itu ya. Bupaya-bupaya semua. Atau saya ukur saja langsung dari sini ke sini. Belakangan ngukurnya. Setelah jadi videonya. Bisa saja. Nah. Kemudian. Nanti ketahuan. Oh. Ini ternyata. 1,2 meter. Misalnya ya. Nah. Nanti kalibrasinya dari ujung sini. Sampai ujung sini. Beri nilai 1,2 meter. Jadi arah panjang bentuk suatu penanda itu tidak terkait langsung dengan penentuan frame awal dan frame akhir gerak suatu benda. Gitu ya. Jadi tujuan kalibrasi ini hanya untuk memberikan nilai sebenarnya dari suatu jarak yang ada di dalam video. Jadi jarak wilayah yang ada di rekaman video. Jadi begini. Kalau sudah saya kasih informasi ke software bahwa jarak sesungguhnya dari jilid atas buku ke jilid bawah buku ini misalnya. 0,3 meter misalnya ya. Maaf. Kebesaran ya. 0,05 meter misalnya ya. Maka otomatis tracker akan tahu. Jadi tahu. Jadi sini ke sini berapa. Dengan cara perbandingan. Jadi sudah ada algoritmanya. Jadi tracker nanti akan tahu sendiri. Oh kalau begitu. Kalau ini jarak yang sekian dengan perbandingan ini berapa kalinya. Jadi tahu. Jarak yang sini ke sini juga tahu. Jarak panjang mobil jadi tahu. Tinggi mobil jadi tahu. Kalau kita kasih kalibasi di sini. Dari ujung sini sampai sini 50 cm. Berarti 0,5 meter ya. Kasih nilai. Otomatis nanti akan membandingkan. Kesini jadi tahu nilai aslinya. Kesini jadi tahu nilai aslinya. Tinggi ini pun jadi tahu nilai aslinya. Begitu Bu Fitri. Jadi walaupun sebenarnya panjang lintasan yang kita gunakan itu 1 meter misalkan. Terus kemudian kita pada aplikasi itu kita cantumkan 0,5 meter misalkan. Nanti akan terbaca 0,5 meternya Pak. 0,5 meter itu untuk panjang sesungguhnya dari penggaris kan. Nah sehingga panjang lintasan akan diketahui secara otomatis berapa aslinya. Tentu lebih dari 0,5. Misalnya 1 meter lebih kan. 1,2, 1,1 meter misalkan. Atau 1 meter pas. Otomatis. Jadi kalau kita sudah menentukan satu saja panjang sesungguhnya di area pada video itu. Maka aplikasi tracker akan mengetahui panjang dimanapun. Panjang apapun. Jadi cukup satu informasi saja Pak. Maksudnya untuk sumbu X saja misalkan. Boleh sumbu X saja. Atau boleh juga dibalik ke atas. Posisinya vertikal juga tidak masalah. Kalau jarak vertikal sekian itu 50 cm. Maka yang lainnya akan diketahui. Nah itu nanti akan berpengaruh pada hasil X-Y. Pada saat kita tracking kan sudah dibuat sumbu X-Y-nya ya. Pada posisi sekian nanti benda di mana. Jadi real X-nya itu. Dari 0 ke sekiannya itu dalam satuan meter nantinya. Real. 0,0 sekian meter. 0,0 sekian meter. Jadi real. Gitu Bu Fitri. Iya Pak. Terus kalau sempamanya. Mau lanjut lagi Pak. Boleh. Misalkan sempamanya kita sudah menandakan tadi kalibrasinya. Tapi kan ada kita potong videonya. Ada awal dan akhirnya. Nanti itu apa tidak berpengaruh dari situ Pak? Tidak. Tidak berpengaruh. Asalkan posisi kameranya tidak terlalu goyang. Kalau goyang kan berarti yang kita tandaik itu berubah posisinya ya. Iya. Misalnya diputar kameranya agak ke kanan gitu. Jadi saya rekan posisinya. Itu akan mengubah. Tapi kalau misalnya tetap kameranya. Jadi mau dipotong di frame berapapun tidak masalah. Karena posisi gambarnya kan itu-itu juga. Tetap itu-itu juga posisi. Jaraknya tetap masalah. Maksudnya kalau sempamanya sudah kita potong framenya. Tidak satu meter lagi panjang lintasannya Pak. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Kalaupun misalnya hanya setengah jalan. Tidak sampai ke bawah bisa jatuh benda pada bidang miringnya juga bisa. Nanti akan otomatis itu jadi setengahnya jaraknya kan. Jadi kalibrasi jarak itu tidak berpengaruh kepada pengaturan frame. Jadi masing-masing. Nah kalau frame ini informasinya atau terkait langsung dengan nilai apa kira-kira. Kalau frame. Terkait langsung dengan nilai waktu. Kan kita tidak pakai stopwatch ya. Tapi tahu waktunya ya. Bagaimana otomatis ya. Hebat. Kita kan tidak pakai stopwatch. Tidak ngukur waktunya. Tapi ketika kita ambil data. Waktunya keluar otomatis. Dan sangat tepat itu waktunya. Nah itu kalau waktu itu secara otomatis diambil datanya oleh tracker. Dari mana datanya? Ketika kita merekam. Kemudian menyimpan hasil rekaman video ini dalam format misalnya MP4 gitu ya. Atau MOV gitu ya. MOV ya. Atau MP4. Nah itu dalam file itu sudah tersimpan juga informasi mengenai frame rate-nya. Frame per detiknya. Iya itu juga yang saya mau tanyakan yang frame per detik itu ada yang dua tiga. Kemarin saya sudah mencoba membuat videonya. Kalau sempamanya cuma dua atau satu. Dia akan lebih banyak data yang kita tracking. Karena frame-nya banyak. Misalnya kamera yang di-shade Bu Fitriya itu ada 60 frame per detik. Itu kan sebetulnya esensi dari video itu kan gambar-gambar. Gambar-gambar yang banyak gitu ya. Yang berpindah-pindah gambarnya itu cepat per detiknya. Nah kalau maknanya misalnya di kamera HP-nya Bu Fitriya itu di-shade 60 frame per detik. Itu frame rate ya namanya. Frame rate atau kecepatan frame. Artinya dalam satu detik itu bisa mengambil gambar 60 buah. 60 buah. Jadi kalau misalnya tracker itu sudah melewati 30 frame. Itu sudah berapa detik waktunya? Gerakan bendanya. 5 detik. Frame rate itu 60 frame per detik. 60 frame per detik. Pada saat benda itu bergerak sudah ada di gambar yang ke-30. Di frame yang ke-30. Itu sudah berapa detik? Setengah detik. Waktunya setengah detik. Kalau sudah 90 gambar. Gambar ke 90. Satu setengah detik. Jadi ketahuan langsung otomatis. Otomatis. Karena tracker itu mengambil data dari videonya. Jadi pada saat kita merekam, menyimpan. Setelah jadi MP4 atau MOP itu ada data. Ada data ininya. Ada data frame rate-nya. Nanti oleh tracker dengan mudah diubah menjadi pengukuran waktu. Nah yang kurang itu kalibrasi jarak gitu ya. Yang belum diketahui. Tapi tracker itu sudah memberikan nilai. Tapi ngacau nilainya. Jadi 400 meter jaraknya kan cuma 1 meter. Kalau kita ubah di set, di kalibrasi jadi 1 meter. Nanti semua jadi mengikut. Mengikuti nilai sebenarnya. Dengan perbandingan. Jadi untuk posisi penanda atau marker bebas. Mau miring, posisinya mau vertikal, mau horizontal. Yang penting diberikan nilai yang... Pada kalibrasi itu. Pada kalibrasi itu. Terima kasih. Baik. Ini ada beberapa kendala ya di Manokwari. Agak ini ya. Kurang stabil ya. Bu Paulin bagaimana suara saya terdengar ini? Kedengaran tapi putus-putus Pak. Putus-putus ya. Yang dari Manokwari siapa lagi ini? Bu Sinar Ria dari Manokwari ya? Iya Pak ya. Gimana suaranya Bu Sinar? Kalau masih jelas? Suaranya kosin masih jelas. Masih jelas. Baik. Mungkin kendala internet lokal di sana Bu Paulin. Dipakai ini ya? Pakai Telekom ya? Artinya bagus kalau itu. Saya kebetulan sudah pakai Indihome Pak. Oh di rumah Indihome ya? Iya di rumah Indihome. Jadi dari Telekom juga itu? Iya. Baik. Baik. Mungkin kalau begitu agak diperlambat saya bicaranya ya. Supaya kalau putus tidak terlalu banyak kata yang hilang. Nah jadi intinya pada saat merekam itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama apa kira-kira Bapak Ibu? Hal-hal yang penting pada saat melakukan perekaman gerak benda. Yang bebas. Apa saja kira-kira yang perlu diperhatikan. Kameranya tidak boleh goyang. Satu. Kameranya tidak boleh goyang. Tetap begitu ya? Iya. Tapi kalau liputan balap mobil kan kalau kamera itu ngikutin gerakan mobilnya ya? Nah kalau untuk tracker jangan mengikuti gerakan bendanya. Salahnya diam. Dia akan benda melewati kamera. Set. Gitu ya lewat. Gitu ya. Lewati kamera. Satu. Yang kedua apa lagi? Kekontrasan warna benda dengan latar. Betul. Warna benda dengan backgroundnya. Latar. Atau latarnya. Itu harus kontras. Supaya kita mudah melihatnya, melacaknya ya. Apalagi kalau gerakan bendanya yang cepat sekali. Nanti tidak terlihat mana ekor, mana kepalanya gitu ya. Akan blur gitu ya. Apa lagi? Ada tanda untuk dikalibrasi, untuk acuan kalibrasi dengan memberikan nilainya? Ya harus ada tanda sebagai acuan mengkalibrasi. Kalau bisa diberi keterangan di videonya, ada tulisan berapa. Itu untuk memudahkan. Kalau kita sendiri kan tidak perlu ditulis ya. Kita tahu sendiri ya. Kita rekam sendiri, kemudian kita analis sendiri. Tapi kalau video kita itu akan dipakai orang lain, jangan sampai bertanya lagi di grup. Bu, ini panjangnya berapa? Sudah ada di sana kan. Untuk tulisannya. 50 cm atau berapa. Apa lagi? Dari mana ke mana arah gerakannya? Kalau ada komponen X. Kampilan gambar harus dari kiri ke kanan. Kalau ada komponen sumbu X-nya. Kecuali kalau geraknya itu bebas ya biarkan saja kan. Vertikal itu. Vertikal. Gerak parabola kan ada komponen X-nya. Gerak pada beda miring ada komponen X-nya. Dari kiri ke kanan. Walaupun bisa diputar. Tapi kalau beri putar kan jadi bingung siswanya ya. Tadi saya percobaannya dari kanan ke kiri. Kok ibu memutar videonya dari kiri ke kanan? Jadi tidak percaya hasilnya nantinya ya. Dan seterusnya gitu. Supaya real. Ini gerakannya seperti ini. Nyatanya. Ini videonya. Ini analisisnya. Jadi tidak memberikan keraguan. Terutama. Untuk fenomena gerak yang terkait dengan konstanta-konstanta yang ada. Misalnya mencari G. Kan gitu ya. Kebetulan itu rumusnya terkait dengan G. Bisa menentukan G. Kecuali kalau gerak mobil-mobilan kan. Itu bebas-bebas saja sebetulnya. Kita tidak tahu persis. Nilai V yang betulnya berapa. Tapi kalau dengan tracker. Insya Allah itu nilainya sesungguh. Nilai V. Tapi kalau geraknya itu bebas. Gerak parabola. Itu G-nya kan bisa kita cek. Kalau G-nya mendekati. Oh berarti nilai yang lain juga mendekati. Kalau G-nya jauh. Oh ini masih ngaco. Kan gitu ya. Masih ngaco. Baik. Tadi yang saya upload di WA itu. Baru berapa video ya? Di WA itu apa saja gerakannya? Gerak GLB. GLBB dan bidang mirip. Dengan... Bidang mirip catu bebas. Itu bebas ya oke. Berarti yang belum ketika ke atas. Ketika ke atas. Bebas. Saya upload dulu sebentar Bu ya. Berarti yang belum ketika ke atas. Baik Bapak Ibu. Untung sementara. Tiga dulu saja ya. Video aja silahkan di download dulu videonya Bapak Ibu. Yang ada di grup WA. Jadi hari ini kita coba berlatih melakukan analisis ya. Membuat analisis dari video. Selain gerak parabola. Jadi GLB, GLBB dan gerak jatuh bebas. Saya bisa coba lagi untuk upload lagi. Ini belum berhasil ternyata. download-nya. Baru mobil-mobilan. Gerak pada bidang mirip. Sama gerak jatuh bebas. Bagaimana untuk menurutnya? Bisa ya. Ini kecil saja. Tapi jangan sampai kelupa nanti nyimpannya di mana. Pindahkan saja ya video hasil download-nya di folder latihan Bapak Ibu ya. Di folder latihan PKB PD. Silahkan download dulu. Baru tiga ya. Ada GLB, mobil-mobilan baterai. Kemudian ada gerak pada bidang mirip. Dan ada gerak jatuh bebas. Yang di WA Group. Ada gerak jatuh bebas. Sudah Pak Ibu download-nya? Lupa. Belum. Silahkan download dulu. Muter-muter Pak. Oh ya. Loading dulu ya. Saya tunggu dulu ya. Karena nanti akan didemokan bagaimana menganalisisnya. Nanti setelah demo, supaya lebih lancar, nanti ada Bapak Ibu yang share screen nanti ya. Mengulang untuk melakukan analisis pada video tersebut. Supaya lancar ya. Oh disini ada kendala jaringan nih. Bu Paulin. Kemudian Bu Ari juga ya. Bu Ari masih ini enggak? Masih ada ya. Bu Ari bagaimana sekarang jaringannya? Masih PIKON ya Bu Ari ya. Bu Asni Arti juga sama ya. Kurang bagus jaringannya. Maaf Pak. Jaringannya macet-macet. Iya. Nanti kadang tiba-tiba keluar lagi. Masuk lagi gitu. Masuk lagi aja enggak apa-apa. Tapi kalau suara saya putus-putus atau terdengar utuh? Kalau sekarang ini masih alhamdulillah sudah dengar. Bagus ya. Mudah-mudahan seterus ya Pak. Mudah-mudahan ya. Ya pantesan tadi ada 18, sekarang 17 lagi gitu ya. Ada 19, turun lagi. Baik. Ada yang sudah download Bapak Ibu? Bu Manik sudah selesai downloadnya? Sudah Pak. Sudah ya. Bu Eka sudah ya. Bu Paulin, sudah download videonya? Saya punya lagi sementara Bapak. Sedikit lagi. Oh, masih Pak saya download. Oh, laptop-nya Pak Wifi-nya yang error. Masih tunggu berarti ya. Untuk WA-nya pakai ini. Disambungkan ke komputer ya. Pakai webshop. Jadi nanti ketika download langsung ke hardwis komputer videonya. Pakai webshop. Oke. Saya tunggu dulu sebentar. Nanti akan saya demokan yang mobil-mobilan dulu ya. GLB dulu. Memang pada saat di webshop, kalau ada video di klik, itu perlu di-play dulu. Dijalankan dulu, baru bisa di-download. Tombol downloadnya aktif. Kalau belum itu, biasanya masih blur ya tombol downloadnya. Dan tidak bisa di-click. Oke, untuk menghemat kuota, mungkin boleh saja Bapak-Ibu menonaktifkan kameranya ya. Tapi nanti di akhir zoom, aktif lagi kameranya. Yang penting mendengar suara saya dan bisa share screen nanti ya giliran. Sudah selesai Pak. Kita masukkan dengan tadi. Disimpan di yang sudah didapat ya. Boleh di-click folder, tidak masalah. Baik, sambil ini saja ya. Karena kan bisa ditinggal kalau download ya. Dibiarkan selesai sendiri kan. Nah, Bapak-Ibu, boleh konsensasi lagi ke ini. Boleh konsen lagi ke layar zoom meetingnya ya. Saya akan share screen lagi. Saya coba analisis pakai tracker. Saya sekali saja contohnya ya satu. Nanti Bapak-Ibu mencoba yang lain gitu ya. Ini saya share screen lagi. Oke, kemudian. Tadi videonya ada di sini ya. Ada di latihan angkatan tiga kalau di komputer saya. Saya akan coba analisis GLB. GLB, mobil mobilan ini ya. Caranya ya buka dulu trackernya. Oh ya, Bapak-Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, jelas. Bisa melihat tampilan layar komputer saya? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Baik. Pertama saya buka dulu takernya ya. Klik sekali saja di icon ini. Tunggu sebentar. Ya, terbuka ya. Jadi cukup sekali saja di klik ini. Jangan berkali-kali nanti banyak yang terbuka. Ya, itu satu. Ini hal-hal yang penting pada saat Bapak-Ibu menggunakan tracker kemarin itu masih pada ini ya. Belum pada fokus. Pertama ini nih. Ini menyimpan pekerjaan kita sudah sampai di mana. Apakah sudah mengatur sumbu EG. Apakah sudah memberikan kalibrasi. Apakah sudah melakukan tracking. Di sini ada nanti. Kemudian ini untuk memindah-pindahkan satu prem. Ini bisa menggunakan tombol ini. Ini pindah prem ke kanan. Maju. Yang ini pindah prem ke kiri. Mundur. Kembali. Nah, ini kita belum mengutak-atik angka ini ya. Baru satu ya. Ini artinya premnya semua dibuka. Prem ke satu, pindah ke prem ke dua, pindah ke prem ke tiga, dan seterusnya. Tidak dilompati. Baik, kita buka dulu ya. Saya buka tadi di data. Di data A. Kemudian di data. Kemudian di 2020. Kemudian di klat PKB PD. Di klat PKB PD. Kemudian di latihan angkatan tiga. Nah, di sini ada GLB. Kalau di yang Bapak Ibu download, jadi keterangannya WA ya. Ada enam mobilenya. Boleh di-streaming saja jadi GLB. Kemudian di open. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah terbuka videonya. Ini boleh mungkin tidak usah diikuti dulu praktiknya. Cukup disimak dulu saja ya. Karena kemarin Bapak Ibu sudah memahami ya. Malah sudah lancar untuk gerak parabola. Nah, sekarang disimak dulu saja. Nanti bisa diulangi. Sambil mendemokan share screen nanti. Nah, kita cek dulu geraknya. Nah, ini geraknya dari kiri ke kanan. Sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, bagaimana kalau gerakannya tidak sesuai yang kita harapkan. Ini ada caranya. Caranya di sini, di area video ini, tinggal di klik kanan. Klik kanan. Kemudian filter. Filter. Kemudian new. Rotate. Nah, ini kalau kita ingin memutar. Misalnya kalau kita ingin memutar balik di sini ya. Oke. Close. Kemudian putar lagi. Filter. Rotate. Nah, gitu ya. Jadi kalau ingin memutar. Jadi rotate. 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 Nah, karena videonya sudah sesuai, jadi kita tidak perlu memutarkan kembali. Sudah sesuai dengan apa adanya ketika dibuka. Ini sudah sesuai dari kiri ke kanan. Langkah berikutnya, kita menentukan posisi awal frame. Caranya panjukan saja ini. Dari sini. Panjukan. Panjukan. Nah, ini resolusinya atau frame rate-nya sangat tinggi. Maaf, bukan resolusi, tapi kecepatan kameranya sangat tinggi. Ini bebas ya, menentukannya. Mau di sini boleh. Mau di sini boleh. Mau sudah lewat pun boleh. Saya coba sudah lewat ya. Di sini nih. Ini tinggal. Klik kanan. Set start. Nah, nanti ujungnya di mana? Nah, ujungnya kita pindahkan. Sampai sini ya. Saya tidak mau lewat. Boleh juga kan? Sampai sini juga boleh. Kemudian, klik kanan. Set end. Oke, balik lagi ke sini. Kita tes. Sudah banyak frame-nya ya. Walaupun sedikit, sudah banyak frame-nya. Karena frame rate-nya tinggi kameranya. Langkah berikutnya. Kita tentukan dulu koordinat sumbu XY-nya ya. Kita munculkan. Nah, ini kendalanya mobilnya besar ya. Nanti kita sepakati yang sebagai titiknya yang mana. Boleh misalnya ban sebelah sini. Boleh ban ini. Boleh ban ini. Boleh ban. Atau boleh tengah-tengahnya ini. Saya ambil tengah-tengah saja ya. Saya ambil tengah-tengah. Nah, ketika diambil tengah-tengah di sini. Maka, nanti ketika tracking harus pas tengah-tengahnya. Ngetrack-nya. Kalau sudah, kemudian kita kunci. Klik kanan, lock. Sudah. Langkah berikutnya, lakukan kalibrasi. Caranya di sini. Kalibrasi ini. Klik, new, kalibrasi, stick. Kemudian di sini, arahkan, sip, klik. Di sini juga sip, klik. Nah, ini kelemahan videonya. Ini sepertinya videonya menghadap ke depan. Lurus. Tapi ada sudut miring ke kanan. Eh, miringnya ke kiri. Sehingga yang sebelah kanan, lantainya seperti besar ya. Yang sebelah kiri, lantainya sekecil. Mestinya kan seimbang jaraknya ya. Nah, ini pun posisi gambar seperti ini pun akan berpengaruh terhadap koreksi dari panjang sebenarnya. Nanti informasinya tidak akan seakurat aslinya. Mengapa? Karena aslinya itu jarak dari sini ke sini. Dengan jarak dari sini ke sini kan sama ya. Tapi di video akan terlihat ini lebih pendek dibandingkan ini. Akibat adanya kemiringan posisi kamera. Miring ke... Lebih menghadap ke kiri kameranya. Sehingga yang kanan lebih dekat ke kamera. Yang kiri lebih jauh ke kamera. Bisa dipahami, Bapak-Ibu ya? Ini kelemahan di video ini. Baik, kita lanjutkan. Ini kalibrasi stick sudah aktif nih. Kalau sudah aktif begini, ketika kita pijit shift click akan muncul kalibrasinya. Ini shift click yang pertama. Aktifkan kembali kalibrasi stick. Ini jaraknya satu meter ya. Kita ganti saja. Satu meter. Nah, ini posisi ini juga berpengaruh. Kalau saya menyimpannya ke sini. Menyimpan ke sini. Dengan menyimpan di sini. Misalnya itu kan berbeda. Berpengaruh. Ini kan satu meter. Ini pun satu meter sebetulnya. Ini pun satu meter. Satu meternya di sini. Dengan satu meternya di sini kan berbeda ya. Ini lebih panjang. Nah, itu posisi kamera tidak datar. Sudah tidak goyang kameranya. Tapi tidak datar. Sudut. Apa ya? Sudut pengambilan gambarnya. Sehingga berbeda. Padahal semuanya jaraknya satu meter. Oleh karena itu saya ambil yang tengah saja. Rata-ratanya gitu ya. Artinya, ketika saya memberikan kalibrasi satu meter di sini, oleh tracker ini lebih panjang dari satu meter nanti kesimpulan trackernya. Tapi di sini kesimpulan trackernya akan lebih pendek dari satu meter. Padahal aslinya semuanya sama satu meter. Bisa diikuti, Bapak-Ibu. Antara panjang sesungguhnya di alam, di sini ya, di ruangan ini, di ruangan yang di kamera di video ini. Dengan penapsiran panjang oleh tracker akan berbeda. Mengapa? Karena kameranya memiliki sudut yang tidak datar. Jadi kalau saya kalibrasi di sini satu meter nilainya, walaupun sebetulnya dari sini ke sini satu meter, oleh tracker akan dianggap ini lebih dari satu meter. Karena menggunakan perbandingan. Tapi kalau jarak dari sini ke sini, akan lebih kecil dari satu meter. Begitu ya, Bapak-Ibu ya? Baik. Kalibrasinya sudah. Sumbu X-nya sudah. Tinggal kita lakukan tracking. Ini saya sembunyikan saja ya, supaya tidak mengganggu. Untuk tracking, berarti create point mesh. Muncul mesh E. Tinggal di, sip-klik, sip-tree saya di sini ya. Posisinya ya. Di tengah ini, di kepalanya ini. Saya coba sip-klik. Ternyata sangat rapat ya, karena frame-nya banyak. Nah ini kegunaan dari... Ternyata sangat rapat sekali antar frame-nya ya, dekat-dekat sekali. Jadi itu akan menyulitkan kita. Mengapa? Karena gerakannya sedikit, jadi seperti yang numpuk di sini. Nah ini ada fungsi ini nih. Ini lompatannya masih satu frame-satu frame. Kalau ingin memperrenggang lagi jarak frame-nya, ini tidak bermaksud mempercepat atau memperlambat gerakan. Ini hanya membuang frame. Di sini ya. Saya coba di-set di sini, menjadi lima frame-lima frame. Nah sehingga kalau dijalankan, ada frame yang dilewati. Oleh karena itu saya clear step saja dulu. Dibuang yang tadi. Masa, di-click yang ini ya. Di-click yang ini, mesh A. Clear step. Jadi saya ingin dari awal. Ini sudah lima-lima ini frame-nya. Nah ini pun banyak lima-lima juga. Sudah lempat lima frame, lima frame. Kalau satu frame-satu frame, ini akan rapat sekali. Rapat sekali. Saya jarangkan saja. Misalnya juga bisa dengan yang lain. Misalnya 10. Tinggal klik other, tinggal 10. Kemudian saya jalankan. Ini 10 frame-sepuluh frame lewat. Jadi frame kedua, frame ketiga, frame keempat tidak dimunculkan. Dari frame ke satu, langsung lompat ke frame ke sepuluh. Dan seterusnya. Baik, kita kembali lagi. Kemudian saya. Tinggal shift-click lagi. Ini sudah jarang-jarangnya posisi frame-nya. Jadi bisa leluasa untuk melakukan tracking. Untuk tracking, tidak usah terburu-buru, santai saja. Biarkan dulu, pindah frame dan diam. Baru kita lacak di sini. Tekan shift, kemudian klik, lepas lagi. Kejar lagi di sini. Tekan shift, tahan shift-nya. Kemudian klik, lepas. Sudah sampai sini. Terlihat di sini kurpa XT-nya seperti ini. Ini artinya bahwa gerakannya itu ber-GLP. Tinggal dianalisis. Analis. Saya buang garisnya. Kemudian saya piting. Dapatnya binier. Di sini X sama dengan AT plus B. B-nya 0,01. Ini berarti 0. Tinggal X sama dengan A kali T. A-nya itu merupakan gradient atau kecepatannya. Karena ini meter. Ini detik. Berarti ini meter per detik. Ini kecepatannya. 2,4. 2,38. Kita bulatkan. 2,4 kali 10 pangkat negatif 1. Berarti 0,24 meter per detik. 0,24 meter per detik. Kecepatan. Gitu ya Bapak-Ibu ya. Mudah kan? Oke. Kalau sudah. Bolehlah peruntir siapa yang mau demo ya. Mengulangi yang tadi. Mending mobilan dulu. Mendemokan, analisis. Tadi saya menggunakan jarak prem-nya itu 10 prem, 10 prem. Boleh juga Bapak-Ibu memilih yang lain. Mau 5 prem. Mau 5 prem, 5 prem boleh. Mau 7 prem, 7 prem boleh. Silahkan. Dicoba ya. Supaya lancar ya. Terutama yang sudah berhasil download. Yang sudah download videonya. Saya belum berhasil download Pak. Iya masih proses ya. Ya ditunggu. Nggak bisa. Nggak tahu kenapa ini. Diputar dulu. Kan di klik ya di grup. Di apa? Di webshopnya itu ya. Diklik. Nanti kan terbuka videonya kan. Diputar dulu videonya. Sampai tombol downloadnya itu aktif. Perlu di klik download. Saya coba bisa Pak. Boleh, boleh Bu Manik. Silahkan. Saya screen dulu Bu Manik. Bukit. 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 Seperti biasa nanti share screen-nya itu pilih yang screen saja ya. Kotak screen kemudian di share. Sudah kelihatan Bapak? Belum ya? Belum. 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 Oke. Jadi share screen kemudian ambil yang screen. Kemudian share. Screen. Dua kali ya. Tidak apa-apa. Ini sudah betul Bu share screen-nya. Tinggal cari mau menampilkan yang mana. Kan di bawah itu ada banyak pilihan ya. Tinggal buka trackernya mungkin. Tracker. Kemarin di dokumen. Kita buka tracker. Bukannya pakai icon saja Bu. Oh iya betul Bu. Icon yang bulat di bawah itu. Nah itu iya. Kita buka tracker. Kemudian nanti masuk di video. Nanti tunggu dulu. Tacker-nya belum terlihat. Oh iya. Ini sedang menayangkan ini ya. Diclose saja Bu. Satu lagi di atas. Diclose saja. Nah ini sudah aktif. Oke. Kemudian silahkan open video yang tadi. yang di bawah tulisan file. Biarkan saja itu. Itu jangan dibuka dari sana. Ini jadi film. Jadi gak apa-apa di cek dulu saja. Yang mana ya. Oke. Itu boleh di close saja lah. Windows folder. Nah bukannya dari tracker. Nah dari sana. Dari sini. Kemudian masuk ke data day. iya Bu. Bu manik ya. Kemudian. Nah cari WhatsApp video. Yang pertama mungkin. Atau yang terakhir. Saya gak tahu juga. Oke di open dulu. Itu coba. Oh bukan. Tutup saja dulu. Cari lagi yang. Dua lagi kan tadi ada ya. Itu file. Closed tab. File. Closed tab. Ya itu. Closed tab. Ya itu. Kemudian file. Open lagi. File. File. Open file. File. Open file. Open file. Open file. Terus masuk. Di nomor. Coba yang kedua. Open. Malah ini yang ketiga. Berarti yang bawah Bu. Closed tab lagi. Berarti dikit lagi. Berarti close. Ini. Kemudian saya buka lagi. Berarti yang ketiga berarti. Coba open lagi Bu. Baik. Itu di close dulu ya. Close tab dulu. Close tab. Coba geser lagi. Oh gak ada lagi. Cuman tiga itu ya. Cuman tiga ini Bapak. Oh iya. Berarti yang. Open. Berarti itu bebas dengan. Itu yang sudah didownload. Yang itu malah belum. Yang mobil-mobilannya. Ini 4. Ini 4 sama. Oh berarti. Saya coba ulang dulu Bapak ya. Boleh. Boleh. Oke. Saya. Di download lagi di ini ya. Saya ambil di. W.A. Group. Di W.A. Group. Iya. Ini ada. Masuk ke W.A. Group. Oke. Masuk di. Rana. Tadi mana Rana. Ini. Oh ini ada. Nah itu yang atas Bu. Dikrik. Ini Pak ya. Oke. Terus download Bu. Oke. Yang simbol dia. Nah itu. Download. Oke. Oke itu di close saja. Pemutar filmnya itu. Sudah aja nanti ya. Di close saja. Dicek file-nya ada di mana. Nyimpannya. Di sini Pak. Nah itu yang atas itu. Sudah betul ya Pak ya. Iya betul. Di close saja Bu. Tinggal buka di tracker lagi Bu. Buka tracker-nya lagi. Tepkan tracker yang tadi sudah dibuka. File. File. Open file. Open file. Nah cari yang tadi. Di download. Di download mungkin ya. Di cek. Di download tadi. Iya di download ya. Masuk di. Keser dulu. Ya itu di keser. Kalau ingin mudah kesernya pakai panah ke kanan ke kiri. Itu yang sebelah kiri kanannya ada panah. Ini yang tadi kayaknya. Yang jatuh. Kembali lagi. Kayaknya masih yang tadi Bu. Dibuka lagi. Seperti tadi. Kemudian itu yang date modify-nya di klik. Yang ada tulisan date modify. Ini yang date modify. Yang. Barusan. Sudah betul. Buka lagi seperti barusan. Kenapa begini ya Pak ya. Open. File. Close. Terus file. Open file. Kok bisa saya. Itu ada tulisan date modify Bu. Date modify. Diklik yang tulisan date modify-nya. Nah itu di klik ya. Klik lagi sekali lagi. Klik sekali lagi. Kemudian di scroll ke atas Bu. Di scroll ke atas. Oh itu. Klik di scroll ke atas. Nah itu yang paling atas Bu. Yang terbaru. Oke. Nah. Don't show this again aja Bu. Oke. Ya lanjut Bu. Silahkan Bu. Oke. Aduh maaf teman-teman tadi Bapak Ibu. Sudah apa-apa ya. Sudah masalah. Semakin banyak kita kesapa ya. Berarti kita makin tahu di mana kesalahan. Iya betul. Betul. Jadi memang kalau download video dari WA atau download gambar dari WA harus diri ini. Harus kasih nama juga mungkin tadi. Biar mudah. Silahkan Bu Manik lanjut. Iya. Pertama kita buka. Tadi ini sudah di buka. Sudah. Kemudian kita tentukan bidang kartu sesnya. Kemudian coba kita play dulu. Ya ketika mobilnya sudah muncul boleh kita tentukan. Kita mulai tentukan frame-nya mulai dari titik ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya di kanan saja itu Bu. Yang tadi. Yang putih. Oke. Kemudian kita kita lanjutkan. Tentukan lagi untuk yang terakhir. Kita menentukan misalnya sampai di sini. Ya boleh dikasih hitamnya. Kemudian setelah itu kita tentukan titik mana yang kita mau buat sebagai acuannya. Kemudian ini kita. Oh iya. Kalau ingin menggeserkan sumbu XY secara halus gitu ya. Jadi arahkan di persimpangan. Di persilangan. Nah itu diketik saja nol derajat Bu Manu. Diketik saja nol derajat di atas. Yang angle prom horizontal. Diketik nol enter. Setelah itu kita. Coba di play dulu Bu Manik. Kita lihat posisi akhirnya sudah pas belum. Oh sudah kelewatan. Boleh sampai sana juga apa-apa. Nah sampai sana Bu. Sudah lewat. Keser lagi ke kiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah sana aja cukup. Ya cukup buat di sana Bu. Cukup di sini aja Pak ya. Kembali lagi ke awal frame-nya. Ini tadi saya klik. Ini dulu ya. Saya coba ulang dulu. Oh itu hilang jadinya. Set-end-nya hilang. Cuma satu. Kalau gitu itu diulangi lagi. Yang barusan jadi set star frame. Jadi menumpuk di sana. Tarik lagi satu. Hilang satu ya? Nah coba Bu Manik yang putih tadi. Yang slider. Namanya slider ya. Slider putih Bu. Ke ini kan. Penunjuknya ke slider putih. Ini. Nah di atas. Nah itu klik kanan. Klik kanan. Jangan digeser dulu. Klik kanan saja. Set star frame. Ya. Kemudian digeserkan yang itunya. Yang putihnya. Terus. Kok gak mau ya Pak? Oh ya. Atau kalau gitu tarik yang hitam di bawahnya. Tidak mau juga ya Pak? Tidak mau juga. Coba kalau gitu klik kanan lagi. Klik kanan. Klik kanan. Di sini. Ada delete. Itu gak delete settingnya? Menu ke bawahnya. Set time. Set time. Cuma dua saja Pak ini. Cuma dua saja ya. Kenapa itu Pak ya? Kenapa bisa ketemu seperti ini ya? Tadi ketika sudah selesai. Sudah berhasil set start dengan frame. Pada saat kembali lagi. Ibu malah set. Sampai di sini. Oh jadi dua kali gitu tadi Pak. Dua kali set time frame-nya. Bagaimana kalau saya ulang lagi lah Pak ya? Boleh. Boleh ya. Boleh. Berarti. Sekolah set. Iya. Now saja. Now. File open lagi. Open. Open file. Ini paling atas. Oke. Di scroll dulu ke atas Bu. Scroll ke atas. Oke. Kemudian dead modify-nya di klik. Klik lagi sekali lagi dead modify-nya. Nah itu paling atas Bu. Scroll ke atas. Nah itu yang paling atas yang dipakai. Kalau dikasih nama jadi ini. Iya Pak. Oke. Berarti. Saya masuk. Ada dua jendela ya. Ini saja Bu. Yang trackernya. Itu di tengah-tengah itu ada. Yang sebelah kiri. Ke sebelah kiri terus Bu. Nah itu panahnya naik ke atas. Panahnya. Diklik panah ke atas. Yang paling kiri. Nah itu. Kok jadi begini ya Pak? Iya. Kemudian digeser Bu. Digeser itu sampai ke kiri. Yang peg-nya. Nah itu. Nah itu digeser ke kiri. Diklik. Diklik. Yang arah ke kirinya. Ya gitu. Terus. Kita tadi ini sudah. Kemudian kita tadi menentukan. Play-nya dihilang ya. Play-nya hilang ya. Yang bawahnya. Play-nya hilang. Iya. Itu setiapnya. Kenapa itu Pak? Iya. Klik kayaknya itu. Menambahkan ininya. Menambahkan. Apa namanya? Itu menu-menu di trackernya. Kalau begitu biar mudah saja di close dulu saja trackernya. Nanti buka lagi. Lebih bagus. Close dulu trackernya. Bu Manik menggunakan mouse atau pakai mouse pen? Mouse Bapak. Mouse ya. Kalau mouse lebih mudah. Jidak akan pegal ya. Oke. Klik lagi trackernya Bu. Itu biar close saja. Itu pemutar filmnya. Tidak usah di download lagi. Iya. Langsung klik trackernya. Aktifkan lagi simbol yang bulat itu. Untuk tracker. Ada simbol trackernya Bu di bawah? Sudah. Nah ya. Oke. Open lagi. Oke. Nah itu di. Nah terus. Terus Bu. Boleh begitu atau boleh diubah tampilan file-nya ya. Tampilannya diubah. Tampilannya yang ini. Nah ya itu Bu. Oke. Kemudian scroll ke atas. Dead mode reply-nya di klik. Scroll-nya ke atas Bu. Scroll ke atas. Udah-udah. Dead mode reply-nya di klik. Dead mode reply. Nah itu. Jangan. Jangan. Nah itu. Klik. Klik lagi. Nah itu yang paling atas. Push up dia yang paling atas. Iya. Open. Gak apa-apa Bu Manik. Biar lebih lancar ya. Don't show again Bu. Iya Pak. Kalau tadi yang muncul itu. Jangan di oke. Tapi biar tidak muncul-muncul lagi. Jadi don't show again nanti. Oke. Gak apa-apa sudah. Open-nya sudah. Kemudian frame-nya Bu Manik. Frame-nya diatur. Start frame-nya. Boleh geserkan slidernya saja langsung. Yang warna putih slider itu. Iya Pak. Iya. Geserkan ke kanan. Terus. Terus. Nah stop sana saja. Stop sana saja. Nah. Masih di slider Bu. Oh iya. Supaya mudah. Supaya mudah. Gak usah menarik lagi segitiga hitam. Oh iya Pak. Jadi di sana nanti klik kanan baru set start frame. Kalau itu sudah jadi. Gak apa-apa. Sudah jadi itu yang kiri. Nah untuk mudahnya. Yang kanan pun tinggal ditarik saja slidernya. Stop di sana. Iya. Oke. Kemudian di slider klik kanan. Set end. Oke. Sudah jadi Bu. Ini tadi Pak belum di klik kanan. Sudah. Karena segitamnya sudah digeser. Coba balik lagi frame-nya. Oke. Nah ini belum. Oh. Coba di sana. Klik kanan. Coba. Klik kanan. Slidernya. Start. Startnya Pak ya. Betul. Startnya. Betul. Oke. Coba di play Bu. Nah untuk membalikannya cukup. Tombol sebelah kirinya play. Tombol sebelah kiri play bisa untuk membalikan gerak bendanya. Coba tombol sebelah kiri. Tombol sebelah kiri play. Diklik. Nah gitu Bu. Oke. Kemudian selanjutnya. Kita buatkan. Ya. Yang ini. Kepersimpangan Bu. Kepersimpangan. Nah itu. Sampai jadi tangan. Bulu digeser. Oke. Good. Saya mulai dari sini. Boleh dari depan. Tidak apa-apa. Oke. Kemudian tentukan. Boleh dikunci dulu Bu. Sumpu XY nya. Oh iya. Klik kanan. Kemudian di. Bukan. Yang itu gak kena. Barisan. Pulangin lagi. Tidak bisa. Exist nya di klik dulu mungkin. Nah lock. Lock. Terus masuk di. Kalibrasi. Kalibrasi. Tentukan kalibrasi nya. Iya. Klik. Oke. Sip klik. Sip klik. Sip klik. Kemudian. Oke. Tentukan di tengah. Hilang lagi Bu. Kalau gitu kalibrasi stick A nya di. Keser. Sudah betul kalibrasi. Iya. Oke. Kalau sulit. Di delete saja Bu. Kalibrasi stick A nya di delete. Klik kanan. Kalibrasi stick A nya di klik. Pertama segitiganya dulu. Segitiga yang barusan di klik. Kemudian klik kalibrasi stick A. Muncul kan. Kemudian klik kanan di tulisan kalibrasi stick A nya. Itu yang sebelah kanannya kan ada kalibrasi stick A. Yang ini Pak. Iya betul. Klik kanan. Klik kanan. Delete. Sip. Mantap. Ulangi Bu. Yang itunya. Tombol kalibrasi. Oke. New. Kalibrasi stick klik. Kemudian sip klik. Sip klik Bu. Sip klik di ujung sana. Sip. Sip klik. Kenapa dia lari ke sini? Apa-apa. Kemudian ke ujung kiri sekarang. Ke ujung kiri Bu. Pindah. Jangan diketekan sip nya. Jangan dipindahkan. Biarkan saja. Kenapa ini lari ke sini ya Pak? Iya. Oke tarik aja Bu. Tarik. Kalau begitu coba begini Bu. Saran saya pertama. Arahkan kursor ke ujung. Salah satu ujung. Tab itu. Salah tip. Sini Pak. Di ujung boleh. Kemudian sip klik. Sudah. Terus. Oke. Nah ke ujung kanan sekarang. Jangan digesarkan. Biarkan saja. Di sana. Sini nanti Pak. Klik lagi. Kenapa dia selalu dari sini Pak ya? Coba dihapus lagi saja Bu. Biar tidak repot. Klik kanan. Delete. Oke. Kemudian kalibrasi lagi. Ulangi. Ya ampun kenapa. Biar lancar Bu Mani. Ya. Langsung ke ujung. Bapak-bapak tenang saja. Langsung ke ujung. Sip klik. Tapi dia selalu begini Pak. Selalu begitu ya. Ke ujung sebelah kirinya. Eh sebelah kanannya. Sebelah kanan sini Pak. Sip klik. Oh begitu ya. Kalau gitu tarik ujungnya. Yang itu. Bisa enggak. Yang ini Pak. Ya. Tarik. Kenapa dia selalu begini. Terus. Kita buat ujung ini. Ya. Ya. Kenapa begitu Pak ya. Ada yang salah kah dari sininya. Enggak. Sudah betul langkahnya Bu. Coba dulu ya Pak ya. Saya ulang lagi. Delete. Terus. Saya buat ini. New stick. Terus. Langsung saja sip klik. Di mana. Tapi kenapa dia selalu dari sini Pak ya. Kurang ngerti ya. Kenapa ya. Kok bisa. Maaf Ibu. Pengalaman. Ya Pak. Saya punya juga begitu. Maaf. Tinggal ditarik Bu. Jadi tanda panah. Kalau dia bentuk tanda panah. Langsung ditarik. Di shift tarik. Di sini. Di geser manual. Ya itu ditarik. Ini. Dilepas. Terus di situ di shift tarik lagi. Di shift. Di sini ya Pak. Ibu. Eh. Tapi kok lagi ke sini lagi gitu. Coba. Ini. Ditarik. Nanti pindah Bu ke sana. Terus tarik lagi dari sini gitu Bu. Ya. Sampai simbol telunjuk. Karena saya punya juga begitu. Nah itu simbol telunjuk. Cuma mungkin agak kerepotan menggeserkan ininya Bu Mani. Menggeserkan mosnya ya. Bukan Bapak. Saya grogi. Sudah Pak. Sudah. Nanti yang lain sudah. Ini kayaknya saya tidak berhasil di sini ya Bapak. Apakah ada yang lain setelah ini? Iya. Oke. Emang dari sana mulainya. Dari ini apa namanya. Dari sini Pak ya. Iya. Terus new. Karibra C. Terus. Kenapa ini warna merah memang begitu Pak? Ini satu. Saya kurang begitu ini juga. Coba saja Bu shift click lagi. Klik di sini. Tapi dia selalu muncul ke sini juga Pak. Tarik saja Bu. Coba ditarik. Tidak mau dia. Jadi kalau ditarik dengan shift click. Tapi ditarik di drag. Nah itu. Tarik dari sini lagi. Nah itu tarik. Terus. Satu lagi wajibnya tarik lagi. Kalau di klik lagi dia hilang Bapak. Masalahnya di mana itu? Kayaknya harus diulang dari awal lagi Ibu. Diulang dari awal lagi. Oke Bapak. Nanti saya coba ulang lagi Bapak ya. Boleh. Saya sudah keringat dingin. Iya siap. Boleh minum dulu saja Bu. Padahal kemarin sudah jadi. Ada saya buat sudah jadi waktu. Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah bisa ya. Tapi kenapa di situnya Pak ya? Apa masalahnya ya Pak? Kadang-kadang begitu sih Ibu. Tapi tinggal ditarik saja. Ditarik. Tapi ditarik kalau nggak mau selalu dia dari pojok itu. Dari pojok itu terus ya. Baik. Baik. Tidak apa-apa Bumanik. Nanti bisa diulang kembali ya Bumanik ya. Baik Bapak Ibu silahkan mencoba nih. Siapa yang mau coba lagi? Saya Pak. Masih yang pimpin mobilan ya. Saya Pak. Boleh. Sekalian. Maaf ya teman-teman. Bapak Ibu. Tidak masalah. Oh iya sebelum Bu Fitri ya. Apa namanya? Demo. Kita pindah dulu tempat ya. Pindah di meetingnya ya. Kita pindah ke link yang kedua dulu ya. Bu Fitri ya ya. Bapak Ibu semua ya. Jadi silahkan untuk lab dulu. Atau end meeting. End meeting semua saja ya. Nanti langsung masuk ke link yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.